musik hai teman-teman semua selamat pagi dan selamat beraktifitas kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman seperti biasa nih aku mau nge-share lagi aktivitas harian aku dan ini mohon maaf aku masih andukan karena baru banget beres mandi gerah banget ya teman-teman cuacanya tuh disini emang gersang banget udah gitu kan udah lama tuh gak hujan-hujan ya jadi bener-bener sehari tuh mandi bisa beberapa kali gitu ya nah dan ini aku lagi ngeluarin dulu buah-buahan es kulkulnya ini mau aku rapi-rapihin terus mau aku susun biar buah-buahnya tuh gak acak-acakan ya teman-teman biar nanti kalau misalkan orang-orang yang beli tuh aku tau posisinya dimana aja nah ini kemarin aku pas masukinnya sengaja aku taruh-taruh aja kayak gitu karena nunggu beku ya karena sekarang kan udah beku jadi mau diacak-acak kayak gimana pun ini keras gak bakalan rusak gitu ya teman-teman apalagi ini kan ada varian roti sama pisang ini tuh lembek banget jadi harus hati-hati naruhnya nah kalau misalkan udah keras kayak gini kan mau es kulkul pisang, roti ataupun yang lainnya udah pada keras gitu ya teman-teman jadi aku juga gak khawatir lagi kalau nanti buah-buahannya bakal rusak nah oke disini udah beres aku ngerapi-rapihin es kulkulnya terus lanjut disini ada belanjaan ya ini belum aku bongkar karena barusan suami baru datang pulang belanja biasanya sih aku yang pergi belanja barang-barang gitu ya teman-teman baruku ngerapan kalau pagi-pagi tuh masih tidur aku juga gak mau ngebangunin ya kalau udah bangun itu udah pasti repot banget ya jadi biarin aja dia tidur udah gitu kan dia tidurnya malem banget gitu ya teman-teman oke dan disini ada minuman-minuman ini aku baru beli lagi barusan karena stok minuman aku juga udah abis terus disini aku barusan beli mie sama bihun ya teman-teman ini buat bakso oke dan sekarang lanjut untuk minumannya aku taruh-taruhin lagi seperti biasa nih di atas ini harus naik-naik ke bangku gitu ya teman-teman karena tinggi banget nih suami bikinnya jadi aku gak bisa kalau misalkan gak pakai bangku kayak gitu tapi kalau misalkan ada yang beli ini gampang kan tinggal digunting aja gitu bawahnya dan disini juga ada sayuran ya teman-teman ada sawi, ada toge, terus ada bawang, daun bawang dan juga seledri oke sekarang aku mau nyuci dulu togenya ini untuk togenya aku gak bakalan taruh semua atau cuci semua jadi itu sebagian mau aku taruh aja di kulkas nah dan ini untuk sosisnya aku taruh disini ya teman-teman karena kemarin juga sosisnya udah abis nih untuk togenya udah aku cuci bersih tinggal aku motong-motongin dulu sawinya ini untuk sawinya seger-seger banget ya teman-teman tapi disini gede-gede gitu untuk sawinya aku sih lebih suka sawi yang masih kecil-kecil kayak gitu ya nah dan ini kalau misalkan nanti kurang tinggal ditambahin lagi jadi gak usah banyak-banyak ya kalau banyak-banyak tuh kayak toge atau sawi biasanya tuh ditaruh di luar kayak gini suka cepat layu dan apa ya kalau toge itu pada agak hitam gitu loh teman-teman jadi gak seger lagi kelihatannya oke teman-teman gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman oke dan ini untuk sisa sawi sama daun bawangnya aku masukin lagi ke plastik terus aku taruh di kulkas nah dan ini aku lagi bikin kuah bakso ya teman-teman ini tinggal dimasukin aja daun bawang sama seledri-nya ini aku masukin utuh kemudian aku tambahkan juga penyedap rasa terus ada bumbu bakso dan disini juga aku tambahkan gula, garam, dan mecin kayak gitu disini aku juga mau ngiris bawang merah sama bawang putihnya kemudian mau aku goreng seperti biasa ya teman-teman ini untuk bumbu kuah baksonya wah kayaknya teman-teman yang sering nonton video aku udah bosan gitu ya sama resep kuah bakso aku ya mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya untuk selalu nonton video akunya nah teman-teman disini untuk bawang merah sama bawang putihnya juga udah mateng ini tinggal ditumbuk aja atau diulek kemudian disini aku mau ngerebus mie kuning sama mie putihnya ya teman-teman biar nanti kalau misalkan ada yang beli gampang ya tinggal ngambil kayak gitu lanjut disini aku mau ngerebus dulu cabenya nah ini untuk cabenya aku gak bikin banyak-banyak sih karena disini tuh jarang banget yang suka pedas jadi kalau misalkan beli itu paling pedasnya juga sedikit aja gitu ya teman-teman paling ada beberapa orang yang pengen atau yang suka sambel pedas banget kayak gitu makanya disini aku bikinnya sedikit aja biar lebih seger biar lebih fresh setiap hari bikin baru ya teman-teman nah karena aku belum bikin buat sarapan jadi disini aku mau bikin dulu tumis kangkung nah ini untuk kangkungnya udah aku cuci bersih terus untuk bumbunya disini aku pakai cabai yang barusan ya teman-teman yang udah aku blender ini tinggal ditambahin aja bawang merah, bawang putih dan juga tomat nah terus aku juga tambahkan penyedap rasa gula garam macin seperti biasa ya teman-teman dan ini aku sekalian bikinin pesenan juga karena pagi-pagi udah ada yang minta dibikinin seblak ya nah ini kalau misalkan rapan udah aku kasih sarapan tadi udah aku bikinin nasi goreng kalau aku kan ini pengen kangkung ya teman-teman karena di rumah juga kebetulan emang masih ada kangkung oke dan ini untuk seblaknya udah jadi ini tinggal nunggu yang ngambil aja kayak gitu dan lanjut ini suami lagi goreng ayam dulu katanya gak digoreng-gorengin habisnya aku lagi repot ya teman-teman ini belum selesai semua terus udah ada yang beli gitu ya nah dan ini aku lanjut lagi bikinin pesenan ini ada yang pesen sebelak lagi alhamdulillah ya teman-teman pagi-pagi udah ada beberapa orang yang beli seblak tapi pagi-pagi wah udah pada makan pedas dan alhamdulillah untuk sebelaknya juga udah jadi ini lanjut mau aku anterin dulu ya karena yang belinya juga minta dianterin gitu tapi ini juga gak jauh ya ini di depan rumah masih sodara kayak gitu disini aku mau bikin dulu es karena barusan pas aku nganterin minta dibikinin es juga wah disini tuh kalau untuk es yang tejus ini bener-bener laris banget ya teman-teman sehari tuh bisa abis beberapa renceng gitu nah ini aku anterin lewat sini aja gitu ya oke lanjut disini aku mau bikin lagi sebelak karena barusan ada yang nungguin minta dibikinin lagi sebelak dan ini untuk sebelaknya udah jadi terus ada yang pesen bakso juga ya teman-teman jadi sekalian aja aku bikinin baksonya alhamdulillah ya ini masih pagi-pagi kerjaan rumah aku juga padahal belum beres ya teman-teman ini udah ada beberapa customer yang beli dan ini aku gak nge-record semuanya ya teman-teman karena repot kalau harus nge-record semuanya jadi ini sebagian aja ya jualan aku di teras rumah seperti ini ya teman-teman dan mudah-mudahan ke depannya juga warung aku atau jualan aku tuh bisa makin rame ya teman-teman terus para pelanggan aku juga gak kecewa terus masih tetap suka gitu ya sama masakan aku atau racikan aku ini karena disini jujur ya yang jual sebelak juga banyak ini ada beberapa orang gitu di daerah sini tuh ya pokoknya banyak deh yang jualan sebelak hampir setiap warung tuh ada gitu ya teman-teman sebelak nah dan ini untuk bahasanya juga udah jadi aku mau langsung nganterin aja mungkin sampai disini dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh